Udah 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 kata humas ini humas Sarah protab kita urusannya dengan ketua DPR RI bukuan marani humas nanti aja di dalam listapnya bukuan marani apakah ada terjadol atau tidak bukan humas di sini yang jelas pada perisinya masyarakat masuk dulu ini ditahan jadi kepada seluruh Indonesia ini saksikan lain ini ini kelakuan kelakuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini menolak kehadiran rakyat yang hadir ke sini untuk menyampaikan aspirasi persoalan apapun aspirasinya mau itu jasa pasu-palsu mau itu pemaskulan mau itu menolak IKN mau itu menolak Undang-Undang Omnibus mau itu tolong cewek-cewek presiden keselakan dari presiden PPMI ya Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh eh kepada seluruh rakyat Indonesia ini saksikanlah betapa ribetnya dia masuk di gedung kita sendiri yang hari ini sebentar lagi menjelang pemilu menjelang pemilu harusnya dimana-mana kota Dewan itu pencitraan kepada rakyat tapi yang terjadi hari ini malah seperti ini masuk hari ini saya dihalang-halangi nyurup aparat-aparat petugas anak buah dibawa yang nggak ngerti apa-apa gitu loh ya kan padahal ini jelas sudah ada surat kita ini datang tidak cara-cara koboi ujung-ujung hadir di sini gitu kan kita ini sudah ada surat pemberitahuan kita udah sampaikan kita udah sampaikan dan sudah dijadwalkan hari ini tanggal 22 ya kan dan ngapain kita ditahan di depan sini kata humas ini humas sangat protab kita urusannya dengan ketua DPR RI bukuan marani humas nanti aja di dalam listapnya bukuan marani apakah ada terjadwal atau tidak bukan humas di sini yang jelas pada perisinya masyarakat masuk dulu ini ditahan jadi kepada seluruh Indonesia ini saksikan lain nih ini ini kelakuan-kelakuan daripada Dewan Perwakilan rakyat yang hari ini menolak kehadiran rakyat yang hadir ke sini untuk menyampaikan aspirasi persoalan apapun aspirasinya mau itu jasa palsu-palsu mau itu pemaskulan mau itu menolak ikan mau itu model undang-undang Omnibus lo mau itu tolak cewek-cewek presiden di Pilpres mau itu KPU harus netral mau minta TNI polri harus netral dalam pemilu itu bukan urusan kalian ini ini aspirasi rakyat yang harus didengarkan oleh DPR gitu loh jadi ini tolong potretari ini demokrasi kita di rejim Jokowi ini makin hancur-hancuran aja hancur-hancuran ugal-ugalan amuradul ya kan ini semua gara-gara cewek-cewek presiden Jokowi terhadap pemilu ya kan inilah akibatnya jadi seluruh jajaran yang sudah dikondisikan ini semuanya menolak kodolatan rakyat jadi rakyat Indonesia hari ini semuanya harus bangkit melawan tidak ada lagi cara lain kalian semua harus bangkit melawan kalau masih mau dianggap sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kodolatan ya kan ini berhensetnya kelakuan-kelakuan staf-staf yang dibuat di sini nih humasnya aja salah salah tanggap sekali lagi humas itu cukup mengkomodir temanin orang kedalam bukan urusan dia atur jadwalnya ketua DPR RI yang atur jadwalnya ketua DPR RI itu ya stafnya DPR RI sendiri yang harus bertemu dulu dengan kita saya kira itu proses yang benar cuma memang di rejim Jokowi ini udah banyak yang aneh-aneh jadi keanehan-keanehan itu harus segera kita hantikan rakyat Indonesia harus bersatu padu satukan kekuatan satukan perlawanan dan ingat potensi pemilu ini juga akan curang kalau begini modelnya kalau begini satu pemilu curang itu di depan mata ya kan kita akan minta suara rakyat kita akan minta suara rakyat kalau pemilu curang ya kan rakyat siap perang itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira ini kan udah menunjukkan bagaimana karakter wakil rakyat ya yang harusnya kan apapun aspirasinya harus diterima mau baik mau buruk dan lain sebagainya saya kira ini adalah menunjukkan bagaimana rejim Jokowi ini adalah memang rejim yang anti rakyat saya kira rakyat menyaksikan sendiri bagaimana kelakuan-kelakuan di DPR gitu ya ini harus kita kita kabarkan ke seluruh rakyat gitu ya adanya rakyat harus bersatu padu dan ini harus ada perubahan lah kayak gini nih dimana-mana tuh rakyat mau datang kapanpun mau nyampaikan aspirasapun harusnya diberikan ruang bukan dipersulit gitu ya ini hanya dipermudah bagi orang-orang yang pro terhadap kekuasaan bagi orang yang mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan itu tidak ada ruang gitu saya kira ini adalah memang kehancuran demokrasi ya yang harus segera kita akhiri gitu Oke itu saja terima kasih